Sesuai dengan ekspektasi kami ini inflasi rendah di bulan Juli, bahkan ini deflasi ya. Kita masih ekspek inflasi tipis, tapi ternyata ini hasilnya di bulan Juli ini kita mengalami deflasi. Dan sesuai dengan ekspektasi juga kebanyakan kita lihat penurunannya terjadi di bahan makanan. Seperti kita perhatikan di sini bawang merah, bawang putih, daging ayam, dan beras. Ini andilnya cukup besar, sekitar 1,19 persen. Dan juga angkutan, ini memang cerminan kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya ke masa sebelum COVID-19. Jadi terutama untuk transportasi baik udara maupun darat ini juga mengalami deflasi. Karena memang aktivitas masyarakat kelihatannya belum pulih sepenuhnya. Berarti benar-benar terkonfirmasi kondisi kita ini adalah persoalan di daya beli berarti ya Pak David. Karena kalau dilihat dari level deflasinya justru berada lebih terfokusnya adalah ke makanan minuman, dan juga tembakau, dan juga transportasi. Ini seperti apa Anda melihatnya? Karena kan memang ini yang sedang terjadi di Indonesia. Ini apakah akan cukup berlangsung lama atau seperti apa nih Pak David menurut Anda? Ya ini tercermin sebenarnya di satu angkanya di inflasi intinya. Inflasi intinya masih di bulan Juni ini rendah sekali 0,16 persen. Lalu di pasar obligasi juga kelihatan kan harga obligasi masih kecenderungan naik. Yield juga kecenderungan menurun. Nah ini cerminan juga bahwa pasar kelihatannya berekspektasi bahwa angka inflasi atau kondisi ekonomi di tahun 2020 ini masih lemah. Masih terjadi output cap. Dan penyebab utamanya yang kita sudah tahu semua ya karena aktivitas ekonomi yang lemah ya. Akibat dari wabah dari pandemi COVID. Anda melihatnya akan seperti apa untuk bulan-bulan ke depan? Sisa bulan di tahun 2020 ini. Apakah masih akan ada kemungkinan besar lagi tercatat deflasi? Atau mungkin akan ada sedikit geliat begitu ya terkait kalau kita sambungkan dengan stimulus dari pemerintah? Ini akan seperti apa Pak David? Ya kita berharap di bulan-bulan berikut ya. Jadi dari bulan Agustus ke depan ini belanja pemerintahnya bisa lebih cepat ya. Dan dari sini kita akan melihat aktivitas ekonomi yang lebih cepat pula. Sehingga yang kita harapkan sebenarnya bukan inflasi yang sangat rendah bahkan deflasi. Yang kita inginkan inflasinya masih terkendali di level yang sesuai ekspektasi ya. Kalau inflasi masih angkanya sekitar 1-4 persen sebenarnya masih dalam range yang cukup baik ya. Tapi jangan sampai malah kondisinya itu ekonomi terus melemah dan harga-harga terus menurun. Bahkan deflasi seperti negara-negara Eropa ataupun Jepang ya. Ini yang kita tidak inginkan. Terima kasih telah menonton!